Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ir kita bahas dua device ini mana yang berperforma lebih bagus dan mana yang anda butuhkan dari segi harga misalkan Orbit Pro lebih murah dibandingkan dengan Prolink DL7303 dari segi performa anda membutuhkan trafput 1 tambah 1 sama dengan 2 ini ada pada Prolink DL7303 ini adalah dua device yang sama-sama MIMO, sama-sama KT6 support multiple input multiple output yang sekarang banyak di pasaran dan diburu oleh para pengguna online terutama pengguna router 4G oke sahabat ir semua tergantung dari kebutuhan anda kedua-duanya bisa support antena outdoor dan juga bisa menggunakan antena bawangan atau antena defaultnya sensitive signal yang bagus kedua-duanya kita akan melihat dari sisi fisiknya maupun sisi perangkat lunaknya yang support untuk hal-hal tertentu sesuai dengan kebutuhan kita simak video berikutnya apa perbedaan yang paling penting yang paling utama antara Prolink DL7303 dan Orbit Pro oke ini adalah Orbit Pro dan sahabat bisa lihat ini adalah Prolink DL7303 sahabat yang pertama bagian depan dari Prolink untuk indikatornya ini terlalu banyak atau sangat banyak sehingga untuk melihat indikator-indikator khusus seperti wifi-nya, LAN-nya dan juga sumber internetnya sudah work atau tidak itu kadang-kadang tidak terlalu fokus karena banyaknya LED untuk indikatornya mulai dari indikator power on off sampai indikator sinyal untuk 4G dan 3G oke itu bagian depannya kemudian kita akan lihat di sisi Orbit Pro bagian depan Orbit Pro hanya mempunyai 5 indikator yang pertama adalah untuk power on off kemudian yang kedua indikator internetnya yang ketiga indikator untuk wifi yang keempat indikator untuk jaringan LAN atau ether RJ45-nya dan yang kelima adalah indikator untuk sinyal 3G dan 4G oke sahabat itu secara fisik kemudian di bagian belakang dari Orbit Pro disini ada penutup untuk antenanya antena untuk outdoor tersambung disini kemudian ada ether LAN-nya ether RJ45-nya baik LAN maupun WAN ada M4 kemudian ada colokan untuk listriknya dan ada juga tombol untuk reset-nya di sekitar sini oke untuk tempat SIM card-nya berada pada bagian bawah dan ada penutupnya nah sekarang kita lihat dari Pro-Link Pro-Link tempat SIM card-nya ada di samping dan cenderung keluar sehingga berpotensi untuk tersentuh dan patah atau bahkan kena kotoran seperti debu dengan mudah karena letaknya di samping terbuka tanpa penutup yang kedua RJ45-nya juga jumlahnya sama dengan Orbit Pro kemudian yang plus pada Pro-Link adalah ada colokan USB bukan untuk USB modem tetapi USB untuk storage atau menambah storage atau menambah memori dari kinerja Pro-Link kemudian ada colokan power-nya dan ada juga tombol on dan off-nya ada di samping sini jadi ini sisi untuk kartu sisi sebelahnya untuk power on dan off-nya oke sahabat itu adalah tampilan dari RJ45 dari Pro-Link dan juga bagian-bagian penting dari Pro-Link secara fisik kemudian kita lihat Pro-Link di bagian antena di Pro-Link ini untuk memasang antena outdoor kita harus melepas antena ini dan tempat colokan antena ini agak masuk ke dalam colokan antena antara antena 1 dan antena 2 untuk uji antena 1 dan antena 2 menggunakan single pigtail dan dual pigtail sudah ada pada video sebelumnya untuk memasang pigtail konektornya ini harus menggunakan alat karena ini masuk agak ke dalam sehingga tidak bisa dijangkau oleh jari untuk memutarnya jika menggunakan antena outdoor dengan konektornya untuk memutar konektor kita harus menggunakan alat seperti tang yang kecil untuk mengencangkan konektor pigtailnya yang tersambung dengan antena inilah minusnya yang agak sulit pada pemasangan antena outdoor pada Pro-Link DL7303 oke sahabat itulah secara fisik untuk Orbit Pro di area sini ada penutupnya jika kita membuka maka ada konektor yang bisa kita sambungkan untuk pigtail ke antena outdoor untuk memutarnya pun tidak terlalu ribet karena datar dan areanya luas dibandingkan dengan Pro-Link lubang ke dalam dan kita memasang konektor membutuhkan tang atau alat pemutar itulah secara fisik untuk detailnya secara keseluruhan Orbit Pro lebih tinggi dan lebih lebar akan tetapi untuk ketebalannya sahabat untuk ketebalannya ini lebih tebal lebih tebal Pro-Link daripada Orbit untuk lebar dan tingginya masih lebih lebar dan lebih tinggi Orbit Pro oke untuk kita lihat kelebihan dari Pro-Link nah sahabat bisa lihat Pro-Link pada saat internetnya on pada saat penetrasi penetrasi untuk online maka frekuensi band ini disini tertulis sahabat bisa lihat ini di uji pada cell ID M43 disini frekuensi bandnya B3 tambah B1 inilah yang disebut dengan terbentuknya link aggregation link agregasi pada Pro-Link DL73 mikrotik yang biasa dilakukan settingan pada itu menggunakan settingan bonding settingan bonding atau membentuk link agregasi ini dua ISP menjadi satu pada mikrotik membentuk link agregasi sehingga trafputnya bisa dua kali lipat untuk Pro-Link Pro-Link ini sudah terbentuk link agregasi secara auto pada device ini inilah kelebihan dari Pro-Link 7303 disini tertulis B3 tambah B1 artinya menggabungkan dua band frekuensi pada satu data sehingga menghasilkan trafput yang baik yang lebih besar yang lebih tinggi B3 tambah B1 disini sel ID nya M43 RSRP nya minus 9 RSRQ nya minus 10 SINR nya 7,2 dan RSSI nya minus E69 oke kemudian kita lihat SINYAL TPN nya untuk Pro-Link DL7303 ini sudah M4G PLACE atau M4G ADVAN ini diambil langsung dari koneksi Pro-Link supaya tidak berubah-ubah kita ambil dalam bentuk Capture ini oke sahabatir itulah kelebihan dari Pro-Link DL7303 yang dikatakan sebagai carrier aggregation atau membentuk link agregasi pada 2 band frekuensi dijadikan menjadi 1 sehingga performa nya lebih maksimal 2 kali lipatnya sekarang kita lihat dashboard dari Orbit Pro nah sahabat disini tertulis band 1 garis miring 3 sedangkan di di Pro-Link DL7303 ini B3 tambah B1 disini artinya tambah menggabungkan sedangkan di Orbit Pro ini 1 band 3 artinya disinilah fungsi seakan-akan fungsi load balance band 1 sebagai band utamanya pada saat on saat ini dan band 3 sebagai cadangan disaat band 1 low akan digantikan dengan band 3 dia tidak akan jalan bersamaan karena disini band 1 garis miring 3 artinya performa nya akan bergantian ketika satunya low berbeda dengan Pro-Link DL7303 B3 tambah B1 kedua-duanya bisa berjalan bersamaan pada link aggregation atau carrier aggregation ini oke sahabat itulah kenapa Pro-Link berperforma lebih baik semestinya pada jaringan LT atau M4G karena bisa menggabungkan dua jaringan frekuensi yang berbeda pada satu menjadi jaringan menjadi satu data terbukti dengan frekuensi B7303 ini adalah B3 tambah B1 B3 1800 frekuensinya dan B1 2300 digabungkan menjadi satu sedangkan di Pro B1 sebagai band utamanya dan B3 sebagai band cadangan atau band balancer ternya oke inilah Orbit Pro sebagai load balance fungsi tidak nampaknya dan Pro-Link sebagai bonding atau link aggregation bisa terjadi disana tanpa kita harus melakukan settingan khusus pada mikrotik jadi daripada repot-repot melakukan bonding pada mikrotik 1 tambah 1 sama dengan 2 ataupun kita melakukan load balance menyeimbangkan pada mikrotik mendingan kita menggunakan Orbit Pro sudah otomatis untuk load balance dan Pro-Link DL7303 sudah otomatis untuk aggregasinya sudah terbentuk link aggregasi sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2 semestinya walaupun tidak selalu 100% 1 tambah 1 sama dengan 2 akan tetap performa tetap terbeda atau naik sedikit signifikan oke sahabatir itulah perbedaan utama yang perlu diketahui kenapa memilih Pro-Link DL7303 karena kelebihan pada carrier agregasi dapat membentuk link sehingga performanya bisa 2 kali lipat dari modem biasa selain dari 4G atau M4G link agregasi pada Pro-Link DL7303 ini disinilah kelebihannya dibandingkan dengan Orbit Pro hanya balance saya akan load balance load balance pada Orbit Pro secara otomatis dan link agregasi pada Pro-Link DL7303 secara otomatis ok sahabatir salam sukses semoga mendapat rezeki yang berlimpah dan berkah untuk kita semua salam bahagia assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax